Penjaga gawang Dava Okta Segera saya panggil 3 menit Sebenarnya keratusan pemain sewa bola dari berbagai tim dan daerah di Kota Malang ikut serta dalam seleksi tim Port Prof 2025 Seluruh pemain ini nantinya masing-masing akan bersaing untuk mendapatkan slot memakili Kota Malang dalam Port Prof Jatim 2025 Pembukaan seleksi tim Port Prof Kota Malang ini berlangsung di Stadion Gejayana Malang Para pemain tidak sabar untuk memperlihatkan kemampuan skill mereka sendiri-sendiri agar dapat dipilih oleh pihak scouting Dalam acara kali ini dibuka oleh Koni Kota Malang setelah ada juga pembinaan dari pihak kut sehingga para pemain bisa lebih semangat dan fokus dalam pertandingan Di seleksi ini para pemain akan dipanggil secara berurutan sampai 11 orang sedangkan yang lain bisa menepi sambil melihat pertandingan Jadi seleksi ini selenggarakan untuk menyongsong pertandingan Port Prof karena di tahun 2025 ini Kota Malang akan tampil sebagai tuan rumah Port Prof Kota Malang akan tampil sebagai tuan rumah Port Prof Kota Malang Dalam seleksi ini diikuti oleh kurang lebih 200 pemain dari beberapa beragam tim dan juga daerah di Kota Malang Yang nantinya tujuan setelah seleksi ini adalah pemain bisa lebih matang dan semangat lagi sehingga bisa menggapai target Mas persiapan sebelum acara ini itu apa aja mas ya sebelum dikajarkan seleksi ini Siapannya apa aja ya Persiapannya sebenarnya persiapan ya teknis-teknis seleksi pelaksanaan Jadi seleksi ini diselenggarakan itu Untuk menyongsong pertandingan Port Prof Karena di tahun 2025 ini kita sebagai tuan rumah Port Prof Maka jauh-jauh hari memang waktunya ketika kita wawancara ini waktunya memang pasnya itu satu tahun Nah kenapa apa namanya Di waktu satu tahun ini kita sudah menyiapkan Nah itu makanya kita adakan seleksi ini seleksi awal Nanti juga ada seleksi-seleksi berikutnya Yang tujuannya itu untuk memang kita menjaring pemain yang baik dan terbaik Jadi kalau ada yang baik masih ada terbaik Hanya kan apa namanya kita adakan jauh-jauh hari ini Jadi supaya kita bisa lihat juga bisa dapat pemain yang terbaik Jadi pelatih seleksi di Port Prof Kota Malang Yang pertama kita sudah melakukan Tahapannya pertama ya Seleksi pemain Seleksi terbuka Tapi pertama yang berdomisili di Malang Karena aturannya seperti Ada kriteria utama Tim utama di Ya kalau kriterianya yang pasti mereka sudah punya dasar-dasar sepak bola Jadi mungkin nanti setelah ini karena programmu dari manajer ini Sampai bulan Desember ini Terima kasih